Pernah gak sih, kamu dengar orang bilang, kamu harus selalu positif, atau semua pasti baik-baik aja kok, seolah-olah, seolah-olah kita wajib bahagia setiap saat, kayak gak boleh marah, gak boleh sedih, atau ngerasa kecewa, tapi kenyataannya hidup gak selalu penuh warna cerah, kita bukan robot yang bisa program bahagia terus menerus, ada hari-hari dimana semua terasa berat, dan itu normal. Tapi yang sering terjadi, ketika kita jujur soal rasa sakit kita, banyak orang justru bilang, ayo dong jangan sedih, positif aja terus, emang kenapa kalau aku gak bisa bahagia, apa yang salah kalau aku lagi sedih, marah, atau ngerasa kecewa, itu juga bagian dari hidup kan, dan jujur aja, memaksakan diri untuk terus bahagia itu capek banget, itu yang disebut toxic positivity. Mungkin kamu bertanya-tanya, toxic positivity? Kok bisa positivity jadi toxic? Iya, bisa. Karena ketika kita memaksakan diri untuk selalu positif, kita sebenarnya lagi mengabaikan realita perasaan kita. Kita memaksa diri untuk terlihat kuat, padahal di dalam, kita rapuh, kita butuh ruang buat merasakan segala emosi yang ada. Dan bukan cuma itu, toxic positivity juga bikin kita jadi gak jujur sama diri sendiri. Coba deh pikir lagi. Berapa kali kamu terpaksa senyum padahal di dalam hati hancur? Berapa kali kamu menahan tangis karena takut dibilang lemah? Atau berapa kali kamu pura-pura bahagia karena gak mau orang lain merasa gak nyaman dengan kesedihanmu? Jujur aja, aku sering banget ngalamin ini. Ada masa-masa dimana aku merasa, kalau aku harus terus terlihat kuat, harus selalu ceria, supaya orang gak nganggap aku down atau lemah. Tapi, itu bikin aku merasa sendirian. Seolah gak ada ruang buat aku merasa sedih. Aku pernah ngalamin momen dimana semuanya terasa berat banget. Kayak ada beban yang gak bisa aku lepasin. Aku coba cerita sama temen, tapi respons yang aku dapat malah kayak, Jangan kayak gitu dong, kamu kan kuat. Jangan menyerah, semangat terus ya. Mungkin maksudnya baik ya. Tapi jujur aja, itu gak membantu. Malah bikin aku merasa lebih tertekan. Kayak aku harus sembunyiin semua perasaan burukku. Kayak aku gak boleh ngerasa lemah. Padahal, yang aku butuh waktu itu adalah ruang buat ngerasain rasa sakit itu. Bukan ditutup-tutupi dengan kalimat manis yang gak relevan. Jadi, aku mau bilang ke kamu, Gak apa-apa kok kalau kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja. Gak apa-apa. Karena kamu manusia. Bukan robot, bukan mesin yang bisa diatur buat terus-terusan bahagia. Kamu berhak ngerasain semua emosi yang ada. Sedih, kecewa, marah, cemas. Semua itu valid. Dan perasaan-perasaan itu juga penting buat proses kita bertumbuh. Kamu tau tau gak? Kadang, justru dari rasa sakit atau kecewa itulah, kita bisa menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kita belajar dari rasa gagal. Kita belajar dari air mata. Bayangin aja, kalau kita terus-terusan bahagia, tanpa pernah merasakan kesedihan. Gimana kita bisa tau rasanya bangkit? Sadar gak sih? Gimana dunia ini kadang terlalu menuntut kita untuk selalu kuat, untuk selalu optimis, seolah-olah gak ada ruang buat kelemahan. Itu gak adil. Bukan berarti kita harus tenggelam dalam rasa negatif. Tapi kita juga gak boleh mengabaikannya. Kalau kamu terus-terusan memaksakan diri untuk terlihat bahagia, kamu akhirnya bakal jadi jenuh. Kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Kita jadi gak tahu lagi apa yang sebenarnya kita rasakan. Karena kita terlalu sibuk menutupi rasa sakit dengan senyuman palsu dan kata-kata positif yang gak nyambung sama perasaan sebenarnya. Pernah gak kamu kayak gitu? Senyum di luar, tapi di dalam hancur berkeping-keping? Aku ngerti banget. Rasanya menyiksa. Dan aku tahu, kamu pasti juga pernah ada di posisi itu. Jadi aku mau bilang lagi, gak apa-apa kok kalau kamu gak bahagia hari ini. Gak apa-apa kalau kamu lagi lelah, atau kecewa, atau bahkan marah. Emosi-emosi itu adalah bagian dari dirimu. Gak perlu memaksakan diri buat jadi kuat setiap saat. Karena kadang, kekuatan yang sebenarnya itu muncul saat kita berani mengakui kelemahan kita. Ada saat di mana kamu butuh berhenti sejenak untuk benar-benar merasakan apa yang kamu rasakan. Berhenti menutupi semuanya dengan kalimat positif yang hanya membuatmu semakin lelah. Ambil napas dan akui perasaanmu. Itu hal yang wajar. Dan itu juga yang akan membantu kamu untuk bangkit dengan lebih kuat. Karena, coba bayangin kalau kita terus-terusan mengabaikan rasa sakit atau kecewa. Itu kayak memendam bom waktu. Suatu saat, semua yang kita pendam itu akan meledak. Dan waktu itu terjadi, bisa jadi kita malah jatuh lebih dalam. Makanya, aku selalu percaya bahwa keseimbangan itu penting. Kita perlu jujur sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau lagi merasa down. Gak apa-apa kalau lagi ngerasa gak sanggup. Yang penting, kita kasih waktu buat diri kita buat merasakan itu. Dan perlahan, kita bangkit. Dan kamu tahu gak? Bangkit setelah mengalami rasa sakit itu jauh lebih hebat daripada berpura-pura terus bahagia. Kadang, dari rasa sakit itulah kita bisa menemukan pelajaran berharga yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya, ketika kamu kecewa karena gagal. Bukannya itu kesempatan buat kamu refleksi. Buat lihat ke dalam diri sendiri. untuk belajar dari kegagalan itu. Gagal itu gak buruk. Justru dari situlah kita jadi tahu apa yang perlu diperbaiki. Apa yang harus diubah. Jadi aku mau kamu inget positif itu bagus. Tapi bukan berarti kamu harus memaksakan diri untuk selalu bahagia. Kamu boleh marah. Kamu boleh kecewa. Kamu boleh sedih. Semua itu adalah bagian dari dirimu. Dan yang terpenting, kamu harus tahu bahwa kamu gak perlu pura-pura bahagia hanya karena orang lain mengharapkannya. Kamu tahu, waktu aku berhenti memaksakan diri untuk selalu kuat, aku justru merasa jauh lebih lega. Aku merasa lebih manusiawi. Aku bisa bilang, iya, aku lagi gak baik-baik aja. Dan itu gak apa-apa. Aku bisa kasih ruang buat diriku sendiri untuk merasa, dan dari situlah, aku justru lebih mudah untuk bangkit. Aku pengen kamu bisa mulai berani untuk jujur sama diri sendiri. Berhenti memaksakan senyuman kalau kamu lagi gak pengen senyum. Berhenti berbohong pada diri sendiri hanya untuk membuat orang lain nyaman. Karena pada akhirnya, yang tahu perasaanmu, ya cuma kamu sendiri. Kita sering banget sadar gak sadar. Terjebak dalam mindset bahwa kesedihan atau rasa lemah itu buruk. Tapi gak kok. Itu adalah proses. Sebagai manusia, kita mengalami berbagai emosi. Dan dari setiap emosi itu, kita belajar sesuatu yang berharga. Jadi, mulai sekarang. Aku mau kamu ingat ini baik-baik. Kamu gak harus selalu bahagia. Kalau kamu lagi sedih, marah, atau kecewa, akui perasaan itu. Rasakan sepenuhnya. Karena itu adalah bagian dari dirimu. Berani untuk jujur sama diri sendiri. Jangan terus-terusan menutupi perasaanmu hanya untuk membuat orang lain senang atau nyaman. Kamu punya hak untuk merasakan segala emosi yang ada di dalam dirimu. Jangan takut untuk terlihat lemah. Kadang, dibalik kelemahan, itulah kekuatan kita yang sebenarnya muncul. Dan itu jauh lebih berarti daripada berpura-pura kuat. Aku doakan, semoga kamu bisa mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Semoga kamu diberi kekuatan untuk menerima setiap emosi yang ada. Dan semoga kamu bisa bangkit lebih kuat setelah melalui masa-masa sulit. Kamu gak sendirian. kita semua punya masa-masa down. Yang penting, kita belajar untuk jujur sama diri sendiri. Dan gak memaksakan kebahagiaan yang palsu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu yang mungkin juga lagi butuh dengar pesan ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku pengen tahu apa momen tersulit yang pernah kamu alami dan gimana kamu bangkit dari itu. Yuk, share di kolom komentar. Aku bener-bener pengen dengar cerita dari kamu. Ingat, kamu gak harus selalu bahagia. Yang penting, kamu jujur sama diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!